Selamat pagi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peradaban Mesir Kuno. Seperti yang kalian ketahui bahwa sebuah peradaban di dunia itu muncul biasanya di sekitar sungai. Itu terjadi di wilayah benua Asia dan benua Afrika. Untuk wilayah benua Afrika sendiri, peradaban yang paling maju itu berada di wilayah Mesir atau dinamakan peradaban Mesir Kuno yang berpusat di sekitar lembah sungai Mil. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa peninggalan-peninggalan di Mesir Kuno itu sebagai contoh ada piramida, ada mumi, sping, kemudian hieroglip. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Diy akan membahas mengenai materi tersebut. Pembahasan yang pertama mengenai letak geografis. Jadi, wilayah Mesir itu di mana sih? Secara umum, wilayah Mesir itu berada di wilayah Afrika bagian utara. Kalau diperlihatkan di peta ini, wilayahnya adalah di sini, di huruf A. Nah, wilayah Mesir itu tergolong wilayah yang strategis karena dia berada di antara tiga benua, yaitu benua Afrika, benua Asia, dan benua Eropa. Dengan wilayah yang strategis ini, Mesir mengembangkan perdagangan yang sangat pesat, baik di masa Kuno maupun masa modern. Kalau dari segi perbatasannya, wilayah Mesir di bagian selatan, dia berbatasan dengan Sudan. Kemudian di bagian barat, dia berbatasan dengan Libya. Bagian utara, dia berbatasan dengan Laut Tengah. Dan bagian timur, berbatasan dengan Laut Merah. Nah, kemudian keistimewaan Mesir adalah dia memiliki satu sungai yang dianggap sangat penting bagi kehidupan Mesir. Karena orang-orang Mesir memanfaatkan sungai Nil ini sebagai pertanian. Maka ada satu orang filsuf dari Yunani bernama Herodotus. Dia menjuluki Mesir sebagai hadiah dari sungai Nil. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah bagaimana sistem pemerintahan di Mesir. Mesir Kuno itu menggunakan sistem pemerintahan kerajaan, di mana pada masa Kuno, kerajaan-kerajaan Mesir itu bisa dibagi menjadi tiga masa. Yaitu, zaman kerajaan Mesir tua, zaman kerajaan Mesir pertengahan, dan yang terakhir, yaitu zaman kerajaan Mesir baru sebelum masuk ke masa modern. Kita bahas satu persatu pembabakan zamannya. Yang pertama, ada zaman kerajaan Mesir tua. Di zaman kerajaan Mesir tua, wilayah Mesir ini terbagi menjadi dua wilayah besar, yaitu Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Kedua wilayah ini saling bertentangan. Namun, keduanya bisa disatukan oleh seorang raja, yaitu Raja Meses, atau dinamakan Fir'aun Meses. Fir'aun itu masuknya sebagai julukan, julukan untuk raja. Jadi, semacam golongan. Kalau dalam agama Islam, Fir'aun itu lebih masuknya ke tokoh. Itu seperti cerita di Nabi Musa. Nah, pada masa ini juga sudah dibangun, apa namanya, dibangun piramida. Piramida yang sangat besar, dinamakan Piramida Jufu. Kemudian, di masa pertengahan, atau zaman kerajaan Mesir pertengahan, di sini, wilayah-wilayah Mesir kemudian terpecah menjadi wilayah-wilayah yang kecil. Sehingga, wilayah Mesir itu bisa dikuasai oleh bangsa asing, yaitu bangsa Hiksos. Hiksos, pada abad pertengahan ini. Baru kemudian, di masa kerajaan Mesir baru, Mesir mengalami masa keemasan, yaitu mereka bisa mempersatukan lagi wilayah Mesir, dan kemudian mengusir bangsa Hiksos. Pada masa ini, raja yang terkenal dari Mesir, itu adalah Fir'aun Thutmosis III. Jadi, mencapai masa kejayaannya di masa itu. Selanjutnya, kehidupan ekonomi. Jadi, bagaimana orang-orang Mesir itu bertahan hidup dan memanfaatkan Sungai Nil sebagai penghidupannya. Sungai Nil di Mesir, di masa peradaban kuno itu sangat penting bagi orang-orang Mesir. Karena wilayah Mesir itu subur dengan adanya lembah Sungai Nil, maka orang-orang Mesir memanfaatkannya dengan melakukan kegiatan pertanian. Nah, pertanian di Mesir itu diantaranya ada pertanian gandum, pertanian kapas, jagung, dan sayuran. Nah, kemudian karena wilayahnya strategis, seperti yang tadi disebutkan tadi di letak geografis, Mesir bisa melakukan perdagangan dengan bangsa asing, seperti bangsa dari Yunani-Romawi, kemudian bangsa-bangsa dari Mesopotamia, maupun bangsa-bangsa dari wilayah Afrika sendiri. Dengan adanya pertanian tersebut, Mesir berkembang sebagai satu wilayah perdagangan yang sangat besar. Kemudian, kehidupan sosial budaya. Pembahasan mengenai kehidupan sosial budaya ini lebih menuju ke bagaimana seterata dalam kehidupan Mesir. Kalau kita ingat di pembahasan India, di India itu ada empat seterata, yaitu seterata dari Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Kalau di Mesir, di gambar yang Pak Ardi sebutkan, di sini kalian bisa lihat ada banyak sekali lapisan dalam segitiga piramida ini. Nah, namun Pak Ardi akan membagi segitiga piramida ini menjadi tiga kasta besar di dalam kehidupan Mesir kuno. Nah, kasta yang pertama adalah kasta yang paling tinggi. Ini anggotanya adalah para bangsawan dan para pendeta. Kalau Pak Ardi perlihatkan di piramida ini, kira-kira nomor 1 sampai 3 ini. Ini adalah kasta yang pertama, dia memiliki hak istimewa karena tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi. Karena perekonomian mereka sudah diberikan oleh kasta di bawahnya. Kemudian, kasta yang kedua itu adalah kasta kelas menengah. Anggotanya adalah para pemilik tanah dan pedagang kaya. Jadi, kalau Pak Ardi perlihatkan di sini, ini berada di kasta nomor 4 dan 5. Nah, baru yang terakhir, ini adalah kasta dari lapisan terbawah atau kasta ketiga. Ini terdiri dari rakyat biasa, diantaranya ada petani, buruh, dan budak. Jadi, berbeda dengan India yang didasarkan pada klas Arya dan Dravida. Kemudian, baru muncul 4 kasta. Kalau di sini, ini lebih ke pekerjaannya. Pekerjaannya itu apa? Kemudian, apa kepercayaan dari orang Mesir? Orang Mesir itu penyembah banyak dewa atau dinamakan politeisme. Jadi, mereka menyembah dewa-dewa. Dewa yang mereka sembah itu fisiknya secara umum seperti manusia, tapi ada beberapa dewa yang memiliki kepala yang bisa dianggap seperti hewan. Beberapa diantaranya, bisa kalian lihat di powerpoint, diantaranya ada dewa Osiris sebagai dewa tertinggi, dewa Thoth sebagai dewa pengetahuan, dewa Anubis sebagai dewa kematian, dewa Apis sebagai dewa yang berwujud sapi, kemudian dewa Ra atau dewa Matahari, dan dewa Amun Ra itu dewa bulan. Nah, peninggalannya. Peninggalan dari Mesir kuno itu sangat banyak sekali, tapi di sini Pak Abdi hanya menjelaskan lima peninggalan yang dianggap mewakili dari peradaban Mesir kuno, yaitu ada hieroglip, ada piramida, obelis, kemudian seping, dan yang terakhir adalah mumi. Tulisan hieroglip. Tulisan hieroglip ini umumnya dia berbentuk seperti gambar-gambar mahluk hidup, katakanlah seperti hewan, kemudian ada bentuk apa namanya manusia yang sedang melakukan sesuatu, itu menunjukkan huruf-huruf hieroglip. Nah, kalau di PowerPoint ini kalian bisa lihat di sisi kanan, ini ada tulisan abjad dari hieroglip. Kemudian, hieroglip sendiri itu terdiri dari dua jenis hieroglip. Hieroglip yang bernama Hieratis itu dipakai oleh para pendeta, sedangkan hieroglip yang bernama Hieroglip Demotis itu untuk rakyat biasa. Jadi, di sini dibedakan tulisannya antara orang biasa dan para pendeta. Selanjutnya, piramida. Piramida merupakan bangunan besar dari Mesir yang fungsinya adalah untuk menyimpan jenazah para raja-raja Fir'on Mesir. Mereka mempercayai bahwa ketika tubuh jenazah dari raja itu awet, maka suatu saat akan bisa dihidupkan kembali. Makanya mereka melakukan sebuah proses yang namanya mumifikasi. Nah, piramida terbesar sendiri itu dinamakan Piramida Cufu atau Piramida Ceops. Nah, ini asalnya dari wilayah Gizeh. Piramida tersebut juga kadang disebut juga nama-nama kotanya, yaitu Piramida Gizeh. Selanjutnya ada obelis. Obelis ini merupakan sebuah monumen batu yang berdiri. Nah, obelis ini dipakai untuk memuja Dewa Amonra atau Dewa Bulan Matahari. Biasanya obelis ini berbentuk batu yang berdiri dan di tengahnya ini memiliki tulisan hieroglip. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada tulisan-tulisan hieroglip dari atas sampai bawah obelis. Kemudian ada sping. Sping ini secara fisik ada dua perpaduan, yaitu badan dari singa dan kepala dari Raja Fir'on. Sping sendiri ini biasanya diletakkan di sekitar piramida. Fungsi sping itu adalah memperlihatkan kekuatan raja yang sedang membangun bangunan tersebut. Di sini sping dianggap pelambang dari kekuatan dan kebijaksanaan seorang raja. Jadi, seperti singa itu dianggap sebagai kekuatan yang besar bagi Mesir. Makanya dibuatkan tubuh singa dan kepala Fir'on. Kemudian, peninggalan yang terakhir ini ada mumi. Mumi itu merupakan mayat dari jenazah para raja atau bangsawan yang diawetkan. Tujuannya adalah agar suatu saat bisa dibangkitkan kembali apabila tubuhnya itu tidak rusak. Kemudian, kota kuno Mesir. Ada beberapa kota kuno yang ditemukan oleh para ahli arkeolog. Di antaranya ada kota Gizeh, kota Deir El Bahri, kota Abu Simbel, dan kota Mempis dan Tebe. Nah, kota-kota ini menyimpan banyak sekali peninggalan. Di antaranya, kalau kota Gizeh ini dia menyimpan peninggalan berupa piramid terbesar. Kemudian, kalau kota Deir El Bahri, ini ditemukannya tempat pemujaan masyarakat Mesir berupa kuil Dewa Amon. Kemudian, kota Abu Simbel, ini ditemukannya kuil yang dibangun pada masa pemerintahan Fir'on Ramses II. Dan yang terakhir, kota Mempis dan Tebe, ini adalah kota yang memiliki bangunan istana Kerajaan Mesir yang sangat megah. Kemudian, yang terakhir, pengaruh peradaban Mesir yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Peradaban Mesir itu memberikan banyak sekali imbas kepada kita di masa sekarang. Di antaranya, ada sistem hukum. Sistem hukum di dunia itu mengadopsi sistem hukum dari Mesir dulu. Jadi, Mesir memiliki sistem hukum, kemudian diadopsi oleh Yunani. Di Yunani, kemudian diolah lagi dan diadopsi lagi oleh Romawi. Baru, sistem hukum Romawi diadopsi oleh dunia modern pada masa sekarang. Itu dengan adanya sistem republik. Kemudian, ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan Mesir itu tergolong yang paling maju di zamannya. Karena pada masa Kerajaan Mesir kuno, kebanyakan Kerajaan itu meyakini penyakit itu adalah semacam dosa atau semacam kutukan. Tapi di masa Mesir kuno, Mesir menganggap bahwa ini adalah penyakit dan diperlukan pengobatan ilmiah. Jadi, sudah dilakukan upaya-upaya ilmiah. Kemudian, untuk teknologi bangunan besar, banyak para arsitektur yang kemudian melihat proses pembangunan dari Mesir ini kira-kira kalau dilihat secara kasar itu seperti apa dengan cara dilihat sistem kunciannya. Maka, kemudian diterapkan di bangunan-bangunan yang sekarang. Kemudian, ada teknik pengawetan mayat. Teknik pengawetan mayat dari Mesir itu tergolong sangat bagus karena tubuh dari Fir'aun itu bisa awet sampai sekarang. Jadi, ini juga diteliti para ahli dan kemudian diadopsi untuk mengawetkan makhluk-makhluk hidup. Kemudian, yang terakhir, adanya konsep kehidupan setelah mati. Mesir mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian, terutama dengan adanya mumifikasi. Nah, hal ini juga berlaku di agama-agama yang ada di zaman kita sekarang. Nah, materinya cukup segitu saja. Nanti misal ada yang penjelasannya itu terlalu cepat atau kalian ingin membaca materi, nanti bisa lihat disuai yang Pak Ardi cantumkan di link deskripsi atau bisa juga langsung masuk ke website idesjarah.net milik Pak Ardi. Cukup sekian. Terima kasih.